Assalamu'alaikum, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, jumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas mengenai hukum pascal dan hukum boiler. Oke, kalian sudah siapkan alat tulisnya? Ya, ibu akan mulai ya. Hukum pascal. Untuk apa sih kita belajar hukum pascal? Ya, untuk memudahkan suatu kegiatan manusia. Yaitu dengan menggunakan gaya yang kecil akan memperoleh gaya yang besar. Nah, contohnya adalah donkrak hidrolik. Biasanya kalau ayah kalian sedang memperbaiki kendaraan mobil, bannya kempes, nah itu untuk mengangkat salah satu bagian mobil digunakan donkrak hidrolik. Bunyi hukum pascal yaitu tekanan yang diberikan pada jad cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan selma besar. Penerapannya, tadi sudah ibu bilang, pada pompa hidrolik. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, kalian berikan tekanan sedikit di bidang A, di bidang 1, akan menghasilkan tekanan yang lebih besar di bidang 2. Jadi, gaya dorong pada F1 yang diberikan di bidang 1 akan menekan luas di bidang 1 dan akan menghasilkan tekanan yang kemudian akan menekan bidang 2. Sehingga menyebabkan bidang 2 mengalami gaya angkat. Seperti di dalam gambar, mobil bisa terangkat. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat rumus hukum pascal pada pompa hidrolik. Ini dia rumusnya. P1 sama dengan P2. Apa itu P? P itu adalah tekanan. Rumus P gimana? Rumus P adalah P1 sama dengan F1 dibagi A1. Ya, F itu adalah gaya dan A adalah luas bidang. Untuk lebih jelasnya, ibu akan kasih satu contoh soal. Ini ya. Suatu gaya 10 Newton. Diberikan kepada bidang dengan luas penampang 1 cm persegi. Dan akan menghasilkan tekanan sebesar 10 Newton per cm persegi. Tekanan tersebut diteruskan ke bidang lain yang luasnya 100 cm persegi. Berarti bidang lain ini adalah yang A2. Berapa gaya yang dihasilkan pada bidang tersebut? Berapa gaya yang dihasilkan atau F2-nya? Nah, kalian sudah masih ingat kan rumusnya? Ya, P1 sama dengan P2. P1-nya F1 dibagi A1. P2-nya F2 dibagi A2. Maka F2-nya akan menghasilkan berat sebesar 1000 Newton. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai tekanan pada jet gas atau tekanan udara. Tekanan gas adalah tekanan udara yang terdapat pada suatu tempat. Semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang tekanan udaranya. Contohnya, kalau kita naik puncak gunung, ya. Semakin berkurang ketinggian, semakin bertambah tekanan udaranya. Contohnya, di dasar laut. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Hubungan tekanan udara dengan ketinggian. Kita rumuskan sebagai berikut. Menurut Teriseli, hubungan antara ketinggian dan tekanan udara dirumuskannya sebagai berikut. H sama dengan 76 cm per Hg dikurangin P barometer dikali 100 meter. H itu adalah ketinggian tempat. Sedangkan P barometer adalah tekanan yang terbaca pada alat. Pada barometer. Sekarang, kita akan bahas mengenai hukum boiler. Apa manfaat mempelajari hukum boiler? Hukum ini menjelaskan bahwa tekanan dan volume gas berbanding terbalik satu sama lain. Jadi, jika kalian menekan gas, volumenya akan semakin kecil. Dan tekanan yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Rumusnya bisa ditulis dengan P1 x V1 sama dengan P2 x V2. P adalah tekanan, V adalah volume. Penerapan hukum boiler dapat kita lihat pada jarum suntik. Volume udara di dalam jarum suntik akan dimanfaatkan dengan tujuan untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar. Dibandingkan jika tuas ditarik ke atas. Yang menyebabkan volume udara besar, tekanan menjadi kecil. Untuk memudahkan, ibu akan kasih lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Pada pompa. Tuas diangkat ke atas, maka volume udara di dalam pompa akan semakin luas. Maka tekanan yang dihasilkan adalah kecil. Begitu di gambar tengah, kalau dimampatkan volume udaranya semakin sedikit, maka tekanan yang akan dihasilkan semakin besar. Ditambah, dikecilkan lagi volume udaranya, maka tekanannya akan semakin besar. Oke, paham? Dari ibu, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa buka Google Classroom-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.